Terowongan bawah laut, Immerse Tunnel, di Jalan Tol Ibu Kota Nusantara, IKN, bakal dibangun setelah tahun 2024. Pasalnya, konsep terowongan bawah laut adalah hal yang baru bagi dunia konstruksi Indonesia, sehingga membutuhkan persiapan lebih. Kita tahun ini dan tahun depan melakukan basic engineering design, BED, yang detailnya, jadi setelah 2024 baru konstruksi, jelas Direktur Jenderal, Dirjen. Dina Marga Hedi Rahadian dalam seremoni pembukaan Nusantara SEL 2023 di Gelanggang Olahraga, Gor, Batera Jaya Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Pembangunannya juga akan melibatkan tenaga ahli tingkat internasional untuk memastikan proyek berjalan dengan baik. Terowongan bawah laut sepanjang 1,5 km termasuk dalam tol IKN segmen 4A Simpang Tempadung Outer Ring Road IKN dengan total panjang 18,2 km. Kemudian untuk proyek tol IKN dipastikan bakal beres seluruhnya pada akhir tahun 2024 mendatang. Namun setidaknya, tol IKN bisa dioperasikan secara fungsional pada Upacara Kemerdekaan Indonesia ke-79, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Kalau sebelum Juli belum semuanya selesai, tapi akhir tahun depan diusahakan fungsional. Mungkin nanti ada yang keluar ke jalan non-tol dulu, Imbu Hedi. Terkait progres proyek tol IKN, pemerintah juga tengah melakukan lelang proyek jalan bebas hambatan IKN segmen jembatan Pulau Balang Simpang Riko. Berdasarkan data dari Laman Resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, LPST, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, proyek jalan tol tersebut nilainya Rp3.607.693.724.000 atau Rp3,6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, Tahun Anggaran, T.A. 2023. Dalam urayan singkat proyek, jalan tol IKN segmen jembatan Pulau Balang Simpang Riko memiliki panjang penanganan total 13,275 km. Proyek ini terbagi menjadi Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, dan Elevated Piles Lab. Rinciannya adalah penanganan jalan sepanjang 11,700 km dan penanganan jembatan 0,475 km. Kemudian proyek ini menggunakan skema Multi Years Contract atau kontrak tahun jamat dengan target masa pelaksanaan selama 420 hari kalender atau sekitar 14 bulan.